Rina dibongkar guna kebutuhan autopsi pada hari Rabu kemarin di pemakaman TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Lahir dan batin Karen sebagai wanita yang telah melahirkan nyakian terguncang, sang anak yang telah tiada itu harus kembali terus di ketenangannya. Namun itulah keputusan yang diambil keluarga untuk mengungkap fakta penyebab kematian Zeva. Di balik proses autopsi yang telah digelar kemarin, terbersih tanda tanya yang begitu besar. Di manakah keberadaan ayah mendiang Zeva, yaitu Arya Klaprot, mengapa dirinya tak datang untuk menyaksikan proses autopsi jenazah Zeva? Tetapi, satu hari setelah autopsi itu dilakukan, Arya yang diwakilkan oleh pengacaranya, Andreas Silitonga, memberikan penjelasan terkait tak datangnya Arya dalam proses pembongkaran makam Zeva kemarin. Suasana antar keluarga ini kan juga sangat, masih tegang lah. Masih tegang, kita juga gak mau ada keributan di sana. Nah, tapi hal yang mendasar adalah autopsi itu memang kami nantikan, karena ini sudah menjadi, apa namanya, udah kemana-mana gitu loh tuduhannya. Dan sebenarnya ketidakhajaran itu juga, karena Arya sendiri sudah tahu gitu loh, apa sih penyebab kematiannya itu. Karena, kalau misalnya ini juga baik buat Arya, artinya dia bisa, ya publik bisa tahu nanti pada akhirnya apa sebabnya terjadi kematian itu. Dengan dali kondisi dua kubu masih memanas, menjadi alasan Arya tak mau menghadiri proses autopsi. Namun terlepas dari ketidakhadiran Arya ke pemakaman kemarin, sempat disampaikan Roy Puru, ayah dari Karen, jika sampai detik ini tidak ada komunikasi yang terjalin dengan pihak Arya, berhial kronologis yang sebenarnya atas peristiwa meninggalnya Zeva. Memang kepergian Zeva membuat Karen dan keluarganya seakan begitu murka, meskipun tidak menuduh bahwa Arya lah dalang dari semua ini. Namun mereka sangat yakin bahwa Zeva meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apalagi jika mengingat kembali jauh ke belakang, adik dari Karen, Bimapuro, sempat menuding Arya meninggalkan Zevanya di rumah sakit saat meninggal dunia. Sontak saja hal itu menimbulkan anggapan miring, jika Arya dengan sengaja lari dari masalah. Lantas benarkah hal tersebut? Jadi Arya itu, gini prosesnya. Jadi setelah kejadian, itu untuk mengeluarkan jenazah itu, itu karena ini peristiwanya adalah kecelakaan, pihak rumah sakit itu tidak bisa mengeluarkan jenazah itu tanpa ada sepengetahuan kepolisian. Jadi kepolisian juga harus hadir di situ. Nah itu yang sedang dilakukan Arya, dia sedang ada di Polres untuk menceritakan kejadiannya. Sampai dengan itu juga, dari Polres Jakarta Selatan juga sudah hadir ke rumah sakit, sudah hadir ke apartemen, dan itu dilakukan kembali oleh Polsek. Polsek Cilandak juga melakukan hal yang sama. Jadi proses itu sampai akhirnya rumah sakit ditandatanganilah semacam pengetahui dari kepolisian, baru jenazah itu bisa dipindahkan. Dari Zevi hidup saja, dia tidak bisa mengurus. Sampai kemarin Zevi meninggal di rumah sakit. Tidak ada yang mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mengurus. Jadi dia cuma taruh saja di rumah sakit. Dan kalau dia sebagai ayah yang benar, yang cinta sama anaknya, datang tanggung jawab. Dan pada saat kejadian harusnya langsung diberitahukan pria keluarga. Kasih tahu. Itu penting. Jangan jadi pengecut. Datang. Berbagai bantahan pun telah diungkapkan lawyers Arya Klepord. Namun yang membuat semua orang semakin penasaran, mengapa sampai detik ini Arya tak menunjukkan batang hidungnya. Dan kini pernyataan baru pun terkuak dari mulut Andreas, bahwa Arya kini tengah berduka, dan merasakan hancur yang mendalam atas kepergian Zeva. Yang terjadi adalah tragedi, di mana seorang anak meninggal dari pasangan suami istri. Nah artinya kalau kita melihat seperti itu, ya dua-duanya ini adalah korban. Dan gak ada yang lebih sedih. Arya itu juga hancur, Arya itu juga sedih. Sama juga. Tapi saya tidak mau membandingkan siapa yang lebih sedih. Karena itu bukan poinnya. Saya tahu adalah dia sekarang dalam keadaan hancur. Dia sedang kehilangan anaknya, yang dia sedang perjuangkan dalam persidangan hak asuh. Nah jadi kalau misalnya ditanya, kenapa jadi diem? Ya dia sedang berduka lah. Intinya seperti itu. Memang sebelum pernyataan ini terlontar, publik hanya tahu jika Karen puru yang begitu menderita atas kepergian Zeva. Apalagi kemarin kesedihan masih terlihat begitu kuat dirasakan. Karen terlihat masih berat untuk menyaksikan proses autopsi. Memang namanya seorang ibu. Kehilangan anaknya dan harus menguburkan anaknya. Tidak ada, saya pikir tidak ada rasa yang lebih sakit dari itu. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau sampai boleh kek tangan kaki saya dipotong, saya buta, saya tuli, saya bisu. Asalkan anak saya ada. Yang penting saya bisa merasakan kehadiran anak saya ada untuk di situ saya mau. Tanpa berpikir lagi gitu. Saat ini, baik dari Arya ataupun Karen, sama-sama mengaku sebagai pihak yang terpukul atas kepergian Zeva. Lantas, bagaimana fakta yang sesungguhnya? Benarkah jika penyebab meninggalnya Zeva karena unsur tak wajan? Atau memang karena kelalaian dalam pengawasan? Biarlah waktu dan hukum yang akan membongkar ini semua. Kurang dari dua minggu lagi, pihak kepolisian pun akan mengungkap tabir misteri kematian Zeva. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!